Semua masih semangat gak? Masih semangat gak? Tepuk tangan dulu untuk kita semua Oke, kalau tadi kita udah ngomongin tentang debat Cawapres Sekarang kita mau nanyain tentang statement Cahimin nih, Bang Anies Kok ada yang ketawa tadi? Oke, masuk pertanyaannya adalah Cahimin mengatakan bahwa akan pajakin 100 orang terkaya di Indonesia Pertanyaannya simpel aja Emangnya Bang Anies berani untuk pajakin 100 orang terkaya di Indonesia? Kalau boleh tau emang strateginya gimana Bang Anies? Mau pajakin 100 orang terkaya di Indonesia? Silahkan Bang Anies Pertanyaan memangnya berani Pertanyaan berikutnya, memangnya ada hutang budi apa? Ini, ini 100 orang paling kaya nih disini Iya, yang 100 paling kaya gak berani ketemu Gini, teman-teman sekalian Kita ingin sistem perpajakan kita berkeadilan Kita hanya bicara yang 100 terkaya Dan 100 terkaya itu kekayaan mereka lebih dari 100 juta penduduk Indonesia Sebuah gambaran ketimpangan Karena itu rumus kita adalah membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar Itu rumus kita Jadi kita ke depan ingin meningkatkan produktivitas Dan kita ingin agar perpajakan kita Pada yang paling atas itu harus berkeadilan Jangan sampai kepada yang paling atas Ini bukan kepada yang di tengah Ini hanya 100 yang teratas Supaya lebih berkeadilan Dengan begitu Kita akan menyaksikan Manfaat itu dirasakan orang Indonesia lebih banyak Kenapa? Hampir semua yang dipuncak Itu mendapatkan kekayaan sebesar itu Akibat privilege yang diberikan oleh negara Privilege Apakah itu pertambangkan Apakah itu perkebunan Apapun itu datangnya dari negara Ada 1-2 yang memang lewat aktivitas pasar Pure perekonomian Tapi sebagian besar adalah mendapatkan kesempatan dari negara Nah faedahnya harus bisa dirasakan oleh orang banyak Tapi kami tidak ada rencana untuk menaikkan pajak kepada masyarakat Indonesia secara umum Tidak ada rencana menaikkan pajak Jadi jangan sampai nanti ini diberikan Oh sebentar perubahan itu artinya menaikkan pajak Loh kita justru ingin lebih efisien Dan kami tidak ingin menyebut wajib pajak dengan istilah binatang Bukan Ini orang-orang yang bekerja untuk kemajuan Memang ada yang nyebut ya? Tau Nah itu Sebenarnya pertanyaan saya Emang ada bang yang nyebut Saya sih gak tau sih kalau ada Jadi kita ingin agar Tau teks rasio gak? Tau dong Tapi nanti jangan ditanggain bedanya apa sama saya Nanti saya au-au lagi nih Mbak Nganis Yang harus tau adalah salon wakil presiden Moderator gak harus tau Oke Jadi kembali kepada ini kita ingin agar berkeadilan Dan prinsipnya adalah Indonesia yang lebih adil untuk semua Lebih mamur untuk semua Gitu jawabnya Oke baik Terima kasih banget Bersambung 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 selamat menikmati